Jodoh Raja Wali, Jilid 11. Tamu-tamu makin panik dan sebagian besar menyelamatkan diri dengan sembunyi di balik semak-semak atau pohon-pohon di dalam taman, dan ada pula yang begitu saja memasuki kamar-kamar, tidak peduli kamar siapa, ada pula yang menyelingap ke dalam dapur, tidak peduli pakaian dan mukanya penuh hangus. Hanya yang berkepandayan saja membantu para anggota Liong Simpang melakukan pengejaran pada rombongan wanita pelayan yang ternyata merupakan gerombolan penculik itu. Ternyata orang-orang Hek Eng Pang amat cerdik, dan sebelum melakukan penculikan, sebagian di antara mereka telah mengatur jalan lari untuk kawan-kawannya. Sekarang, mereka mengikuti jalan yang mereka buat, dan dipimpin oleh Hak Eng Pang Cu sendiri, yaitu Yang Li Onyo Nyo, mereka berserabutan memasuki taman melalui jalan yang sudah direncanakan semula. Penculik-penculik hina, hendak lari kemana kalian Hak Im Chu mengejar dan Tosu ini paling cepat larinya karena dia memang seorang ahli ginkang yang hebat. Liong Li, bawa dia ini Yang Li Onyo Nyo berteriak dan melemparkan tubuh Shanti Dewi yang sudah ditotoknya itu ke arah muridnya itu. Liong Li menyambut tubuh itu dan terus melarikan diri, sedangkan Yang Li Onyo Nyo menyambut serangan pedang Hak Im Chu dengan ranting Yang Li Uyang tadi dipegangnya. Singgat, terakak pedang itu tertahan oleh ranting dan keduanya lalu bertempur seru. Sementara itu, melihat pengantin wanita dilarikan seorang pelayan dan belasan pelayan lain, para pengawal cepat mengejar. Liong Li lari bersama teman-temannya, meloncati jalan di antara semat-semat. Para pengawal atau anak buah Liong Simpang mengejar. Belar, terjadi ledakan keras dan empat orang anak buah Liong Simpang terlempar ke sana-sini oleh ledakan itu. Kiranya di situ sudah dipasang jebakan semacam ranjau oleh orang-orang Hek Engpang yang tadi meloncati tempat itu. Anak buah Liong Simpang yang tidak tahu tentu saja berlari biasa dan menginjak ranjau itu. Bersama bunyi ledakan, Yang Li Unio-Nio diikuti oleh beberapa orang anak buahnya juga lari karena Ban Kin Kwe I Kwan Oke dan Hai Liong Ong Chok Gutu telah tiba di situ. Melihat adanya tiga orang yang amat lihai ini, Yang Li Unio-Nio mengajak anak buahnya lari dan mereka menyelinap di semak-semak belukar di luar taman. Keparat, janganlah Rihak Imco memaki dan mengejar. Akan tetapi tiba-tiba semak-semak itu terbakar dan nyalanya demikian besar karena ternyata semak-semak itu telah disiram minyak. Terpaksa tiga orang lihai ini tidak berani menerjang api dan harus mengambil jalan memutar. Mereka melihat wanita tua cantik memegang ranting itu bersama lima orang wanita pelayan lain menyeberangi jembatan di luar taman. Tentu saja dengan cepat mereka mengejar. Wanita-wanita itu telah tiba di seberang jembatan dan baru saja Hak Imco dan kawan-kawannya tiba di jembatan dan meloncat ke atasnya, tiba-tiba jembatan itu ambruk. Tentu saja ini pun buatan para anggota Hek Engpang. Untung bahwa yang berada di jembatan itu adalah Hak Imco bertiga yang tentu saja dapat meloncat kembali ke belakang dan tidak sampai ikut terjatuh bersama jembatan itu. Hak Imco dan teman-temannya, juga para anak buah Leong Simpang cepat mengejar para wanita yang telah tiba di tembok yang mengelilingi tempat markas Leong Simpang itu. Dengan gerakan-gerakan yang sangat ringan mereka meloncat ke atas tembok, didahului oleh Leong Li yang memondong tubuh Shanti Dewi. Hahaha, kalian hendak lari kemana tiba-tiba terdengar suara ketawa dan kiranya di atas tembok, di menara penjagaan, telah nongkrong seorang tinggi besar bersorban yang bukan lain adalah Gitananda, tokoh aneh dari Nepal tadi. Leong Li, lari yang Liunio-Nio berteriak dan dia sendiri menggunakan ranting yang Liung, langsung menubruk dan menyerang kakek Nepal itu. Si kakek Nepal terkejut karena tahu bahwa serangan nenek cantik ini cepat dan kuat bukan main, maka dia pun menggerakkan tongkatnya menangkis dan mereka segera bertempur di dalam menara penjagaan itu. Kesempatan ini dipergunakan oleh Leong Li untuk berlomcatan pergi ke tempat di mana Teg Hoat dan para anak buah Hek Eng Pang yang lain sudah siap dengan kuda mereka. Hak Im Chu dan kawan-kawannya tidak mempedulikan nenek yang masih bertanding melawan orang Nepal itu, oleh karena bagi mereka yang terpenting adalah merampas kembali pengantin wanita yang terculik. Maka mereka lalu mengerahkan para anak buah Leong Sim Pang untuk mengejar melalui pintu gerbang sedangkan mereka bertiga sendiri melakukan pengejaran dari atas dengan berlompatan. Melihat bahwa anak muridnya dan para anak buah Hek Eng Pang sudah berhasil keluar dari tembok, Yang Liu Nio Nio cepat mendesak kakek Nepal dengan gerakan ranting Yang Liu dan ketika kakek itu menangkis dengan tongkatnya, tangan kirinya melakukan pukulan atau cengkeraman mautnya, yaitu Hek Eng Jiao Kang yang hebat bukan main. Dari jari-jari tangannya yang dibentuk seperti kuku Garuda itu menyambar hawa dasyat sekali. Eh Gitananda terkejut dan cepat meloncat ke belakang, akan tetapi dia melihat nenek cantik itu pun meloncat jauh dan melarikan diri di dalam gelap. Karena malam itu gelap dan penerangan dari atas tembok tidak seberapa besar, maka kakek Nepal yang hanya menjadi tamu ini tak mau membahayakan dirinya. Dia maklum bahwa mengejar seorang lawan pandai di tempat gelap amatlah berbahaya, maka dia pun melakukan pengejaran seenaknya saja, dengan sikap amat berhati-hati. Kini terjadilah kejar-kejaran di luar tembok dan di tempat terbuka di daerah pegunungan Luliang San, di malam gelap itu. Akan tetapi sebentar saja, para wanita yang memang sebelumnya sudah mengatur jalan dengan cerdiknya, dapat melarikan diri di tempat gelap dan terus dikejar oleh para anggota Liyong Simpang yang dipimpin oleh Hak Im Chu dan kedua orang temannya, bahkan kemudian HWAI Kong Chu, pengantin pria yang gagal itu pun melakukan pengejaran sendiri. Kita tinggalkan dulu para penculik Shanti Dewi yang melarikan diri dan dikejar oleh anggota Liyong Simpang, dan juga secara diam-diam dikejar pula oleh seorang gadis cantik, yaitu Siang In dan mari kita kembali mengikuti keadaan Sumatian Li yang menjadi tawanan Hek Engpang. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Sumatian Li tidak berdaya dan menjadi setengah tawanan dari Hek Engpang dikarenakan Hek Engpang mengancam akan membunuh Cuilan dan Gubernur Ho kalau dia melawan. Akan tetapi munculnya Ang Tek Hoat membuka rahasianya dan akhirnya, dalam pertandingan melawan Tek Hoat dia dikeroyok dan roboh pingsan. Ketika Kian Li sadar kembali, dia telah berada di dalam sebuah kamar dan dijaga oleh empat orang wanita anggota Hek Engpang yang cantik-cantik. Begitu siuman, dia lalu bangkit duduk dan siap untuk mengamuk. Akan tetapi seorang wanita cantik yang dia tahu merupakan seorang di antara kepala-kepala pasukan di Hek Engpang, muncul dan langsung berkata, Harapkah suka tenang, Kong Cu. Kalau tidak, terpaksa kedua orang kawanmu itu kami bunuh. Teringat akan Cuilan dan Hok Taijin, Sumatian Li tenang kembali dan dia bangkit duduk kemudian berkata, Sesungguhnya, apakah yang kalian kehendaki dariku? Dia memandang ke kanan-kiri dan bertanya lagi, Mana ketua kalian itu? Dan mana pula Tek Hoat? Suruh mereka bicara dengan aku. Pang Cu sedang pergi dan aku yang diberi tugas untuk minta agar kau mengaku saja semuanya, Sumat Kong Cu. Bukankah sudah jelas bahwa yang merampas harta keluarga kau adalah seorang pemuda yang dikenal pula sebagai Sumat Kong Cu dan menjadi saudaramu? Nah, sekarang, demi keselamatan dua orang kawanmu itu, terutama darah cantik jelita yang selalu menanyakan keadaan dan mengkhawatirkan keselamatanmu itu, Yang agaknya adalah, ah, kekasihmu. Jangan bicara sembarangan Tian Li menghardik dan mukanya berubah merah. Dia tahu betapa lembut dan halus perasaan Fang Cuilan, dan betapa darah itu masih mengkhawatirkannya, Akan tetapi hal itu bukan berarti darah itu cinta kepadanya karena hati dan cinta kasih darah itu telah ditumpahkan kepada siluman kecil. Maaf, Kong Cu. Sekarang, demi keselamatan mereka, harap Kong Cu berterus terang saja. Di mana adanya harta itu dan supaya dikembalikan kepada kami untuk ditukar dengan dua orang kawanmu. Kalian adalah orang-orang bodoh yang suka menuduh orang secara ngawur saja Tian Li berkata dengan ada menyesal. Aku bukanlah orang-orang macam kalian yang suka membohong, apalagi menghendaki barang orang lain. Sesungguhnya, aku sama sekali tidak tahu tentang harta itu. Kalau kau tak keberatan, ceritakanlah kepadaku apa yang telah terjadi. Wanita cantik itu tersenyum, seolah-olah dia tahu bahwa Tian Li berpura-pura. Lalu dia menarik napas panjang dan berkata, Kong Cu, engkau membuat tugas kami menjadi lebih berat lagi. Mengapa masih pura-pura tidak tahu kalau yang melakukan ini adalah saudaramu sendiri? Tian Li menahan kesabarannya. Aku memang mempunyai saudara yang kini sedang ku cari-cari, tetapi saudaraku bukanlah perampok atau penculik. Nah, sudah ku katakan bahwa aku tidak tahu apa-apa dalam hal ini. Kau mau menjelaskan atau tidak terserah? Melihat sikap ini, wanita itu menjadi ragu-ragu dan dia pun bercerita, kami mendengar bahwa keluarga Jenderal Kau Li yang telah mengundurkan diri dan hendak pulang ke kampung membawa harta yang besar. Karena rombongannya akan lewat tidak jauh dari sini, maka Pang Cu kemudian memerintah kami untuk menghadang dan merampas harta pusaka itu. Kami sudah hampir berhasil, akan tetapi ternyata banyak pihak lain yang juga mengandung niat yang sama dengan kami. Mereka adalah orang-orang lembah, yaitu perkumpulan Wonho Kui Li Longpang yang selalu menjadi musuh besar kami. Kemudian di dalam perebutan harta pusaka keluarga kau itu muncul pula pengawal-pengawal kerajaan yang menyamar, dan kami mendengar pula nama Sumakong Cu. Karena kami tidak berhasil merampas harta, juga pihak Wili Longpang tidak pula, sedangkan para pengawal itu telah kami hancurkan, maka tinggal Sumakong Cu itulah yang mencurigakan dan tentu dia yang telah merampas harta pusaka keluarga kau. Hem, dan di mana adanya keluarga kau sendiri? Wanita itu tersenyum dan mencibirkan bibirnya yang merah. Mereka terculik dan kami tidak tertarik oleh hal itu. Kami hanya mementingkan harta pusaka dan karena jelas bahwa harta itu dirampas oleh Sumakong Cu, sedangkan engkau adalah saudaranya, maka kami mengharap bantuanmu untuk mengembalikan harta itu kepada kami sebagai penukaran diri dua orang kawanmu. Akan tetapi Tian Li sudah tidak mempedulikan omongan wanita itu lebih lanjut karena dia sudah melambun. Kini mengertilah dia mengapa hal-hal aneh itu terjadi kepadanya. General Kau dan kedua orang puteranya menyerangnya, tentu mereka itu pun sudah mendengar bahwa Sumakong Cu yang tentu saja kalau memang benar demikian adalah adiknya, Tian Bu, yang mencuri harta mereka dan menculik keluarga mereka. Pantas saja General itu dan dua orang puteranya menyerang dia. Tentu ini fitnah belaka. Tidak mungkin adiknya, Sumakian Bu, kini telah berubah menjadi garong. Apalagi menjadi penculik. Ini tentu fitnah. Dan dia berkewajiban untuk membongkar rahasia ini. Dia harus dapat menemukan keluarga General Kau dan menemukan harta yang dirampas orang, bukan hanya untuk membantu keluarga General Kau itu, melainkan juga untuk membersihkan nama adiknya dari fitnah. Akan tetapi sebelum dapat mencari keluarga General Kau dan harta pusakannya itu, lebih dulu dia harus dapat meloloskan diri dari tempat ini tanpa membahayakan Cuilan dan Gubernur Ho. Ahaha, betapa banyaknya hal yang masih harus dia kerjakan, betapa banyaknya halangan dihadapinya dalam perjalanannya kali ini. Masih ada lagi tugas yang juga amat penting, yaitu menyelidiki dan membebaskan pangeran Yung HWA. Biarkan aku bicara sendiri dengan Tek Hoat dan dengan ketua kalian, akhirnya dia berkata, terjadi salah duga atau fitnah keji dalam hal ini, hanya demikian jawabnya dan akhirnya wanita itu pun meninggalkannya, mengatakan bahwa ketua Heeng Pang yang pergi bersama si Jari Maut belum pulang. Sampai hari menjadi malam, ketua Heeng Pang dan si Jari Maut belum juga pulang dan malam ini terjadilah peristiwa hebat di puncak Gunung Cemara. Di waktu malam gelap itu, secara tiba-tiba orang-orang lembah, yaitu musuh besar perkumpulan Heeng Pang, datang menyerbu. Mereka ini adalah orang-orang Wanha Kwi Lilong Pang yang datang secara tidak terduga-duga dan menyerang perkampungan Heeng Pang dengan hebat, membakari rumah di situ. Pihak Heeng Pang tentu saja melakukan perlawanan sekuatnya, akan tetapi karena sebagian besar di antara mereka pergi bersama ketua mereka, maka jumlah mereka kalah banyak, dan juga tanpa adanya ketua mereka, para anggota Heeng Pang ini lemah semangatnya. Akhirnya mereka melarikan diri cerai berai mencari keselamatan, meninggalkan rumah-rumah mereka yang menjadi lautan api. Tentu saja Tian Li yang terkejut oleh penyerbuan ini, cepat meninggalkan tempat tahanannya. Para wanita yang menjaga kamar tahanan juga sudah tidak ada lagi dan di dalam keributan itu, Tian Li tidak mau ikut campur, tetapi langsung saja dia mencari Cuilan dan Gubernur Ho. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika dia tiba di tempat tahanan dua orang itu, dia melihat dua orang penjaganya, yaitu wanita-wanita anggota Heeng Pang yang ditugaskan menjaga dan menodong mereka telah menggeletak tewas dan di dalam kamar itu tidak lagi nampak bayangan Cuilan dan Hok Taijin. Tian Li lalu berlari ke sana-sini mencari-cari, akan tetapi dia tidak dapat menemukan jejak dua orang itu. Ketika melihat orang-orang Wong Ha Kui Li Long Pang meninggalkan Gunung Cemara sambil bersorak-sorak seperti barisan tentara menang perang, Tian Li diam-diam membayangi mereka. Ketapi, gerombolan orang-orang dari lembah itu menggunakan perahu-perahu melanjutkan perjalanan mereka dan terpaksa Tian Li lalu membayangi terus di sepanjang pantai sungai. Sampai pagi hari, perahu-perahu itu terus meluncur dan Tian Li juga terus-menerus membayanginya. Tibalah mereka di sebuah dusun di pinggir sungai dan perahu-perahu itu berhenti mendarat. Namun tidak semua anggota Kui Li Long Pang mendarat sehingga Tian Li tidak tahu di mana adanya Cui Lan dan Gubernur Hong di perahu yang mana. Selagi dia ragu-ragu dan menduga-duga, siap untuk menyerbu dan menolong Cui Lan dan Gubernur Hong, tiba-tiba dia dikejutkan oleh teriakan orang di belakangnya. Eh, haha, inilah dia pemuda itu. Tian Li cepat menengok dan diam melihat Honan Cui Lemoan Lokwit, tokoh jagoan dari Gubernur Honan itu, yang gendut dan rambutnya merah, tak pernah melepaskan guci araknya. Bersama kakek ini, ada pula belasan orang anak buahnya dan agaknya mereka tiba di dusun ini dalam usaha mereka mencari-cari Gubernur Hong dan juga dia sendiri. Tian Li terkejut dan diam-diam dia mengharapkan agar Gubernur Hong dan Cui Lan jangan keluar dari tempat mereka, karena kalau sampai ketawan, tentu akan ditangkap dan sukar baginya untuk melindungi mereka. Ciu Lemo sudah menerjang dengan guci araknya sebagai senjata, dibantu belasan orang itu yang sudah mengurung Tian Li. Pemuda ini menganggap bahwa andai kata Cui Lan dan Gubernur Hong ditawan orang-orang lembah, keadaan mereka lebih aman daripada kalau ditawan oleh orang-orang ini, karena orang-orang lembah itu belum tahu siapa adanya Hok Tai Jin, sedangkan orang-orang ini adalah kaki tangan Gubernur Honan. Maka dia lalu melompat merobohkan dua orang anak buah si setan arak tua dari Honan itu dan melarikan diri, untuk memancing mereka menjauhi perahu-perahu itu yang diduganya menawan Cui Lan dan Hok Tai Jin. Benar saja, Cui Lemo dan anak buahnya cepat melakukan pengejaran. Setelah berjarak cukup jauh, barulah Kian Li membalik dan menghadapi mereka dengan tenang, menanti kedatangan mereka dan mengambil putusan untuk memberi hajaran kepada mereka. Tetapi, begitu orang-orang itu tiba di depannya dan sebelum mereka menyerangnya terdengar bentakan halus, Om Itohut. Tahan senjata, ini hendak bicara. Semua orang menengok ke arah datangnya suara itu dan muncullah seorang Nikou, pendeta wanita, tua yang usianya tentu sudah 60 tahun lebih, tubuhnya kecil dan mukanya pucat, akan tetapi matanya mengeluarkan sinar yang membuat Kian Li mengenal bahwa Nikou itu bukan sembelarang orang. Nikou itu memegang sebatang tongkat panjang dan dengan pandang macam menyelidik, dia bertanya kepada Honan Chiu Lomo dengan suara nyaring, apakah kalian orang-orang Kui Lyong Pang? Chiu Lomo Wan Lok It memandang marah, akan tetapi karena dia berhadapan dengan seorang Nikou, dia menahan kemarahannya dan berkata, harap lo Sutai jangan menduga sembarangan dan mengira kami adalah orang-orang dari perkumpulan kotor itu. Kami adalah pasukan dan utusan dari Kui Tai Jin, yaitu Gubernur Honan Chiu Lomo mengangkat dada untuk membanggakan kedudukannya sebagai utusan Gubernur. Akan tetapi sungguh celaka. Ketika Nikou itu mendengar bahwa dia adalah utusan Gubernur Honan, wajah Nikou itu menjadi merah dan sinar matanya menunjukkan kemarahan. Bagus! Sungguh kebetulan sekali. Justru kalian inilah orang-orang yang harus penicari. Hayo Lekas katakan, di mana adanya Fang Chui Lan? Apa yang terjadi dengan dia? Honan Chui Lemo Wan Lok It adalah seorang jagoan Honan yang sama sekali tidak mengenal Nikou ini. Maka tentu saja dia tidak menjadi takut, bahkan dia menghadapi kemarahan nenek ini dengan muka tidak senang. Apalagi sekarang nenek itu menyebut nama Fang Chui Lan, yaitu gadis pelayan istana Gubernur yang telah berhianat dan membantu larinya Gubernur Hopai, musuh dari Gubernur Honan. Hem, Nikou tua, katanya, kini berkurang nada hormatnya. Apa maksudmu menanyakan gadis pelayan yang berhianat itu? Nikou itu makin marah. Kau ini siapa? Dan apa kedudukanmu di Gubernuran? Ditanya demikian, Wan Lok It menepuk dadanya. Belum mengenal aku? Inilah Honan Chui Lemo Wan Lok It. Aku adalah pengawal pribadi Gubernur Honan. Gadis bernama Fang Chui Lan itu adalah seorang penghianat. Apa maksudmu menanyakan gadis itu? Omi Tawut. Sungguh kebetulan sekali. Tentu orang-orang macam engkau inilah yang membujuk Gubernur untuk mencelakai gadis itu. Pini telah mendengar bahwa gadis itu dikejar-kejar oleh orang-orangnya Gubernur, bahkan hendak membunuhnya. Benarkah begitu? Benar sekali. Dan apakah engkau tahu di mana dia bersembunyi? Kalau kau berani melindunginya, engkau juga akan celaka. Omi Tawut, sungguh berani mati. Eh, setan arak, Nona Fang itu adalah seorang sahabat pendekar siluman kecil yang dititipkan Gubernur Honan, dan sekarang berani kalian hendak membunuh dia. Bukankah dengan demikian Gubernur tidak menghargai beliau? Awas, kalau sampai terjadi sesuatu dengan Nona itu, Gubernur dan semua kaki tangannya tentu tidak akan bebas dari hukuman. Tian Li merasa kagum dan heran mendengar ucapan Nikau itu. Kiranya Nikau tua yang lihai dan berwibawa ini juga merupakan seorang pembantu dari pendekar yang terkenal dengan sebutan siluman kecil. Dia kagum karena selain pendekar itu memiliki banyak pembantu dan namanya amat dikenal dan disegani semua orang, juga ternyata bahwa pendekar itu mempunyai rasa setia kawan yang besar, dan juga semua kawan-kawannya demikian tunduk dan setia kepadanya. Betapa banyaknya orang yang setia kepada pendekar itu, dari seorang gadis cantik jelita dan halus budi seperti cuilan, sampai kepada orang-orang kasar seperti para pemburu yang menolongnya keluar dari terowongan saluran air itu dan Nikau tua yang menimbulkan rasa hormat ini. Namun orang yang sudah biasa mengandalkan kepandainya sendiri, kedudukannya dan banyak kawan seperti Cui Lemu tidak merasa takut menghadapi Nikau itu, bahkan dia menjadi marah sekali. Tentu saja dia sudah mendengar akan nama siluman kecil yang kabarnya muncul seperti siluman, membasmi orang-orang jahat akan tetapi tidak pernah dapat dilihat dengan nyata orangnya itu, yang pernah pula membasmi penjahat yang mengganggu Provinsi Honan dan juga dihormati oleh gubernur sendiri. Tetapi dia sendiri belum pernah melihat sendiri kelihayanya, maka tentu saja dia tidak mau tunduk begitu mudah, apalagi yang muncul hanya seorang Nikau tua seperti itu, yang berani mengeluarkan kata-kata keras bernada mengancam terhadap gubernur beserta kaki tangannya. Eh, Nikau tua, hati-hati engkau bicara, atau kau ku tangkap sebagai seorang kaki tangan pengkhianat? Hem, setan arak. Kalau kau berani, boleh coba kau tangkap ini jawab Nikau itu. Bagus. Engkau yang menantang, jangan nanti persalahkan aku dan mengatakan aku tidak menghormat seorang pendeta wanita tua Honan Cui Lemu lalu menerjang maju dengan gucinya, menyerang Nikau itu. Terang-terang teringga. Tongkat Nikau itu menangkis guci dan ketika ada arak munkrat dari guci itu ke arah mukanya, Nikau itu hanya meniup dan arak itu pecah dan buyar. Kemudian tongkatnya membalas. Ternyata serangan balasan Nikau itu pun kuat sekali hingga mengejutkan Honan Ciu Lomo. Maklum bahwa nenek itu ternyata merupakan lawan yang cukup tangguh, dia lalu meneriaki anak buahnya untuk maju mengeroyok. Sungguh tidak tahu malu kian li membenta dan pemuda ini telah melompat maju, mengamuk dan dalam beberapa gebrakan saja para anak buah dari gubernuran itu cerai berai dan kacau balau, bahkan si setan arak sendiri terdorong mundur oleh hawa pukulan yang keluar dari tangan Tian Li. Wan Lokit bukan orang bodoh. Dia memang sudah tahu bahwa pemuda itu liai, akan tetapi dengan mengandalkan belasan orang anak buahnya yang merupakan pengawal-pengawal pilihan dari gubernuran, hatinya lantas menjadi besar dan dia tadi hendak menangkap pemuda itu. Namun siapa tahu, di situ muncul Nikou yang juga liai dan dengan majunya Nikou itu bersama si pemuda yang liai, tentu saja dia dan kawan-kawannya merasa kewalahan dan akhirnya larilah mereka sambil menyeret teman-teman yang terluka. Nikou itu memandang kepada Tian Li dengan kagum kemudian berkata memuji, Omi Tohut. Pini sungguh keliru dan tidak melihat gunung Taisan menjulang tinggi di depan mata. Kongcu memiliki kepandayan yang amat tinggi dan tadi Pini sudah berani mengkhawatirkan keselamatan Kongcu. Sungguh menggelikan. Tian Li menjura kepada Nikou tua itu dan berkata, Sutai membela Nonafang, hal itu saja sudah menunjukkan bahwa Sutai adalah seorang sahabat. Kini saya pun sedang mencari dia dan hendak menolongnya dari cengkeraman orang-orang jahat. Oh, begitukah? Di mana dia dan bagaimana Kongcu bertemu dengan dia? Marilah kita mengejar perahu-perahu yang tadi berlabuh di dusun sana, Sutai. Kalau tidak salah, Nonafang dan seorang, paman dibawa di dalam salah sebuah di antara perahu-perahu itu. Mari kita mengejar dan nanti saya ceritakan kepada Sutai tentang pertemuan antara kami. Tian Li dan Nikou tua itu mengejar dan ternyata bahwa perahu-perahu itu telah lama pergi. Kiranya begitu melihat keributan di darat, perahu-perahu itu tidak jadi singgah dan melanjutkan perjalanan cepat-cepat hingga tidak nampak lagi. Tian Li lalu mengajak Nikou itu mengejar dengan cepat di sepanjang pinggir sungai. Dalam perjalanan ini dia menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Fang Cui Lan dan dengan singkat dia lalu bercerita bahwa Cui Lan bersama dengan seorang kakek melarikan diri dari gubernuran Hunan, dikejar-kejar dan dia sendiri terjerumus ke dalam terowongan saluran air. Diceritakannya betapa dia telah ditolong oleh Cui Lan yang mengerahkan teman-temannya para pemburu sehingga dia selamat. Ah, kiranya Kong Cui yang ditolong itu? Pini mendengar dari para pemburu tentang itu, dan dari mereka itulah Pini jadi tahu bahwa Nona Fang dikejar-kejar dan hendak dibunuh. Maka sekarang Pini mewakili beliau untuk menegur gubernur Hunan dan untuk menyelamatkan Nona Fang. Maksud sutai beliau si siluman kecil Tian Li bertanya. Siapa lagi nenek itu mengangguk? Lalu bagaimana? Harap Kong Cui lanjutkan. Saya mengantar Nona Fang untuk mengungsi ke Hopi, akan tetapi di tengah jalan kami ditangkap oleh gerombolan Hek Eng Pang. Karena mereka itu mengancam hendak membunuh Nona Fang, terpaksa saya menyerah. Dan malam tadi, Hek Eng Pang diserang oleh gerombolan lain yang menjadi musuh mereka. Saya dapat terbebas, akan tetapi ketika saya mencari Nona Fang, dia telah lenyap. Mungkin sekali ditawan oleh gerombolan yang melarikan diri dengan perahu-perahu itu. Sayang, sebelum saya berhasil mendapatkan apakah Nona Fang berada di perahu itu, muncul si setan arak yang mengenal saya ketika terjadi keributan di gubernuran Hunan dan dia menyerang saya sehingga perahu-perahu itu sempat pergi. Niko itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ah, kalau begitu Kong Chu telah banyak membela dan melindungi Nona Fang dan dengan demikian maka bolehlah dibilang Kong Chu adalah seorang sahabat juga dari beliau. Mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat, akan tetapi belum juga dapat menyusul perahu-perahu itu. Hati Tian Li makin tertarik kepada tokoh yang berjuluk atau dijuluki siluman kecil itu. Sutai, siapakah sebenarnya siluman kecil itu? Siapa namanya dan dia datang dari mana? Tiba-tiba Niko tua itu berhenti dan memandang kepada Tian Li dengan sinar mata penuh selidik dan kecurigaan. Akan tetapi melihat sikap Tian Li tenang-tenang dan biasa saja, dia menjawab, ini juga tidak tahu banyak. Yang Pini ketahui hanyalah bahwa beliau seringkali datang ke kuil kami dan bercakap-cakap dengan Subo. Beberapa hari yang lalu beliau datang dan setelah bercakap-cakap dengan Subo, Pini dipanggil dan diserahi tugas untuk menyelidiki keadaan nona Fang. Niko itu menghentikan ceritanya dan jelas bahwa dia enggan untuk banyak bicara tentang tokoh itu. Tentu saja sikap ini bahkan makin menarik hati Tian Li. Telah lama saya mendengar nama besar siluman kecil. Ingin sekali saya bertemu dengan orangnya dan berkenalan, katanya. Hem, tidak mudah Niko itu menggelengkan kepala dan mereka melanjutkan perjalanan. Sungguh sangat sukar bertemu dan berkenalan dengan beliau, mungkin sama sukarnya dengan mendaki puncak Taisan. Beliau tidak suka bertemu orang, bahkan dengan sahabat-sahabat yang amat dipercayanya pun jarang bertemu. Setelah itu, Niko tua yang mengaku berjuluk Liangwi Niko itu tak mau lagi bicara tentang siluman kecil. Mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat, namun anehnya, mereka tidak juga dapat menyusul rombongan perahu itu. Akan tetapi mereka terus mengejar dengan cepat sekali. Hari telah sore. Matahari telah condong ke barat dan sinarnya kehilangan teriknya yang hebat. Kian Li dan Liangwi Niko tiba di daerah yang berbatu-batu, batu karang yang tajam meruncing dan sukar dilewati. Namun berkat ginkang mereka, keduanya masih dapat melanjutkan perjalanan, sungguh pun dengan hati-hati dan meloncat dari batu ke batu. Terdengar suara air bergemuruh. Kiranya di bagian yang berbatu-batu itu merupakan tebing yang curam sekali dan air sungai itu kini menjadi air terjun yang amat terjal. Keduanya mendekati dan menjenguk ke bawah. Tinggi sekali tempat itu dan air sungai itu terjun ke tempat yang dalamnya sampai ratusan meter. Air yang menghantam batu-batu di bawah berubah menjadi uap dan dari atas kelihatan gelap seolah-olah mereka berdiri di atas awan. Jauh sekali di bawah, di sekitar air terjun yang tertutup awan air itu, nampak dikelilingi tebing yang amat curam dan agaknya tidak mungkin didatangi manusia. Dan di antara tebing-tebing itu, seolah-olah dikelilingi tebing yang curam, terdapat tanah datar yang luas dan nampaklah beberapa petak rumah yang berengkari tembok seperti benteng yang berdiri di tanah datar itu. Ahaha, ada perkampungan di sana Nikohau itu berkata. Dan agaknya perahu-perahu yang lenyap itu telah disembunyikan dan sangat boleh jadi bahwa perkampungan di bawah itulah perkampungan orang-orang yang menyerang Gunung Cemara, yang disebut orang-orang lembah ataupun perkumpulan Wongho Kwi Lilongpang. Akan tetapi, sungai ini bukan sungai Wongho, Nikohau itu berkata heran. Memang bukan, akan tetapi saya rasa merupakan cabang sungai Wongho dan mereka itu adalah bajak-bajak sungai Wongho, maka memakai nama demikian. Kalau saya tidak salah menduga, sutai, disanalah adanya Nona Fang dan Paman Hock. Siapa Paman Hock itu? Kian Li tidak mau sembrono membuka rahasia gubernur Ho Pai, maka dah menjawab, seorang pekerja di gubernuran Honan yang membantu Nona Fang melarikan diri. Kita harus dapat turun ke sana untuk menyelidiki, kata Liang Winikou. Memang benar, akan tetapi bagaimana kita dapat turun ke sana? Mereka lalu mencari-cari jalan turun, akan tetapi tidak ada jalan turun yang merupakan jalan manusia, juga mereka tidak berhasil menemukan jalan rahasia. Jalan turun satu-satunya menuju ke perkampungan di bawah sana itu hanya menuruni tebing curam itu. Nona Fang harus ditolong kata si Nikoh Tua. Kalau terpaksa, kita harus mendaki tebing dan turun ke sana. Kian Li mengangguk. Tebing ini biarpun curam, namun terdiri dari batu karang yang runcing dan kuat. Kita dapat merayap turun. Akan tetapi kalau dilakukan di waktu cuaca masih terang, amat berbahaya, setai. Kalau kita sedang merayap lalu diserang dari bawah atau dari atas, bagaimana kita dapat menyelamatkan diri? Lebih baik menanti sampai cuaca mulai gelap. Nah, baru kita merayap turun. Nikoh Tua itu mengangguk-angguk. Kongcu benar dan cerdik, biarlah kita menanti sampai gelap. Mereka lalu mencari tempat duduk untuk menanti datangnya gelap dan mereka mencari batu yang agak datar di antara batu-batu karang yang kasar dan runcing itu. Dengan duduk bersilah di atas batu yang datar, mereka mengasoh, melepaskan lelah dan menanti sampai matahari tenggelam di barat. Li Yang Li Nikoh sudah duduk bersilah dan tidak lama kemudian tenggelam dalam semedi. Tiba-tiba batu itu bergerak. Bahkan bergeser. Cepat-cepat Kian Li menyambar lengan Nikoh itu, di bawahnya meloncat turun dan mereka lalu bersembunyi di balik batu karang yang besar, dan mengintai dengan matlah, terbelalak heran dan kaget. Batu yang tadi mereka duduki itu terus bergeser, terdengar suara berderik dan ternyata di bawah batu itu terdapat sebuah lubang yang besar. Sebuah mulut terowongan. Kiranya batu yang mereka jadikan tempat mengasoh itu merupakan sebuah pintu rahasia. Terdengar suara orang dan muncullah belasan orang dari dalam lubang, dikepalai oleh seorang kakek berusia 60 tahun lebih yang bertubuh kecil dan pendek. Orang ini sikapnya tenang dan angkuh, tanda bahwa ia adalah orang yang memiliki kekuasaan di antara teman-temannya itu. Dan kenyataannya memang demikianlah. Dua orang anak buahnya cepat-cepat membersihkan permukaan batu yang menjadi pintu itu dengan sapu tangan, mengebut bersih debu yang menempel di atas batu itu dan mempersilahkan kakek bertubuh kecil pendek itu untuk duduk di situ. Sedangkan 12 orang anak buah itu hanya duduk sembarangan saja di sekitar tempat itu. Ji Pangcu, ketua kedua, apakah para tamu sudah akan datang seorang yang duduk paling dekat bertanya? Kakek kecil itu mengangguk. Dengan metu disipitkan dia memandang ke depan, seperti merenung jauh. Tadi sudah ada tanda rahasia bahwa mereka akan datang, maka kita harus bersiap-siap menyambutnya di sini. Tian Li dan Liang Li Niko masih bersembunyi di balik batu karang besar sambil mendekam, mengintai dan mendengarkan dengan perasaan tegang. Mereka sudah bersepakat untuk tidak akan sembarangan turun tangan sebelum dapat menyelamatkan Nona Fang dan Paman Hock, karena kalau mereka itu belum diselamatkan lebih dulu, tentu sukar bagi mereka untuk turun tangan. Tak lama kemudian, dari jauh terdengar suara suitan nyaring sekali. Orang yang disebut Jipang Cu itu bangkit berdiri, kemudian dia pun mengeluarkan suara melengking nyaring sebagai sambutan. Diam-diam Tian Li menilai bahwa orang tua yang pendek kecil ini memiliki kikang yang cukup tangguh, maka dia makin berhati-hati. Terdengar kini suara kaki kuda berderap dan tak lama kemudian, muncullah seorang kakek yang diiringkan oleh 20 orang yang berpakaian seperti jago-jago silat. Kakek itu bersikap gagah dan segera disambut oleh Jipang Cu. Setelah saling menjura, kakek pemimpin rombongan ini mengeluarkan sehelai kartu yang cepat diterima oleh Jipang Cu. Setelah membaca tulisan di atas kartu itu, Jipang Cu segera menjura lagi dan berkata dengan hormat, Kiranya Boan Wang Wei, hartawan Boan, yang datang. Selamat datang di lembah Kuili Lompang. Kakek yang disebut hartawan Boan ini memandang kakek kecil pendek dengan penuh perhatian, kemudian tertawa, Hahaha, biarpun baru sekarang saling berjumpa, tetapi kami telah mendengar nama besar dari Hiu Pangcu, ketua Hiu. Benarkah dugaan kami? Kakek pendek kecil itu pun lalu tertawa. Tepat sekali dugaan Boan Wang Wei. Silakan masuk. Jipang Cu atau juga disebut Hiu Pangcu itu mempersilahkan dengan tangan kanannya dan masuklah hartawan Boan bersama anak buahnya melalui pintu terowongan itu, diantar oleh salah seorang di antara 12 anak buah yang berjaga di luar pintu terowongan itu. Boan Wang Wei itu sebenarnya adalah seorang bekas kepala bajak yang amat terkenal, niai dan juga berpengaruh. Akan tetapi kini dia tidak pernah menjadi pembajak lagi karena dia sudah menjadi seorang pedagang besar, dagangannya adalah ikan yang dihasilkan oleh sungai Cabang Wang Wei itu. Akan tetapi dia sendiri bukanlah nelayan dan semua nelayan dari belasan desa di sepanjang sungai itu harus menjual ikan hasil tangkapan mereka kepada Boan Wang Wei. Tentu saja dengan harga rendah. Dan tidak ada seorang pun berani menentangnya. Boan Wang Wei selain terkenal mempunyai banyak tukang pukul jagoan, juga terkenal murah hati dalam hal memberi pinjaman dengan bunga-bunga yang mencekik leher. Dan hampir semua nelayan sudah mempunyai hutang padanya. Dia bersedia memberi hutang berupa jala, perau dan lain-lain keperluan dengan janji bahwa semua hasil tangkapan nelayan itu harus disetorkan kepadanya dengan pengganti sedikit uang lelah. Pendeknya, hartawan si Boan bekas kepala bajak ini merupakan seorang pemeras hebat di sepanjang sungai itu dan kekuasaannya seperti raja saja di kalangan para nelayan. Kian Nuri dan Miko tua itu mengintai terus dan tak lama kemudian, kembali terdengar suitan nyaring dan seperti juga tadi, Ji Pangcu menjawab dengan suara melengking. Kiranya suitan nyaring itu adalah tanda rahasia dari penjaga di sebelah depan untuk memberi tahu akan datangnya tamu. Muncullah rombongan kedua dan rombongan ini terdiri dari sepuluh orang yang mengawal dua orang yang memikul sebuah tandu. Kalau mereka datang juga amat aneh dan mengagumkan karena dua orang pemikul tandu itu memikul sambil berloncatan dengan tubuh ringan dan gesit bukan main. Demikian pula sepuluh orang pengikut atau pengiring itu, semuanya menggunakan ginkang yang mengagumkan berloncatan dengan ringan sekali. Seolah-olah yang datang ini adalah sekumpulan burung yang aneh atau sekumpulan kucin yang berloncatan dari batu ke batu dengar gerakan yang cepat sekali. Setelah tiba di depan Jipangcu, Tandu atau Joli diturunkan dan keluarlah seorang gadis yang cantik sekali, berpakaian serba merah muda yang mentereng dan di punggungnya terdapat sebatang pedang yang gagang dan sarungnya terukir indah, dihias dengan ronce-ronce merah tua. Melihat gadis cantuk ini, Jipangcu segera menyambut sambil tertawa. Selamat datang, Ang Siochia. Kiranya Siochia yang datang mewakili Hexin Tawong, Raja Maling Sakti Hitam? Nona itu tersenyum manis dan menjura. Benar, Jipangcu. Suhu sedang banyak urusan maka mengutus aku untuk mewakilinya, dia mengeluarkan sebuah kartu nama seperti tadi dan segera diperkenankan masuk dengan penuh keramahan dan diantar pula oleh seorang anak buah Kwi Lilongpang. Senja mulai mendatang dan cuaca makin gelap. Akan tetapi, setelah malam tiba, bulan muncul sore-sore dan langsung menjadi pengganti dari matahari sehingga meskipun cuaca tidak seterang siang hari, namun cukup terang karena langit bersih dari awan mendung. Kianli dan Liangwinikou masih bersembunyi karena maklum bahwa tentu masih ada tamu-tamu lain, buktinya Jipangcu masih menanti di situ bersama anak buahnya. Mereka diam-diam merasa heran sekali karena tidak mengerti apa yang terjadi di lembah bawah sana hingga orang-orang aneh berdatangan mengunjunginya. Tidak lama kemudian, muncullah seorang laki-laki tinggi besar, tanpa pengawal. Juga kedatangannya didahului oleh suitan tanda rahasia. Jipangcu cepat menyambutnya dan ternyata pendatang baru ini adalah kenalan lama karena mereka berjabat tangan dan bersendau gurau. Oleh Jipangcu, orang itu disebut Toak Beng Sintu Kankok Ma, golok sakti pencabut nyawa, seorang perambok tunggal yang terkenal. Seperti yang lain-lain, perambok tunggal tinggi besar ini diperkenankan masuk setelah menyerahkan surat pengenal atau surat berupa kartu rahasia. Kemudian banyak lagi orang-orang aneh berdatangan dan mereka semua itu agaknya merupakan orang-orang golongan hitam atau kaum sesat yang rata-rata memiliki sikap aneh dan kepandayan tinggi. Ada pula serombongan yang datang dengan perahu-perahu mereka. Kemudian, sampai lama tidak ada lagi tamu datang dan Kianli diam-diam menduga bahwa agaknya kini semua tamu sudah datang. Demikian pula dengan Jipangcu dan anak buahnya, mereka mulai tidak sabar dan kelihatan ingin segera masuk ke dalam terowongan itu karena menanti di situ berarti dikeroyok nyamuk yang banyaknya bukan main. Tiba-tiba terdengar suara riak air dan muncullah beberapa buah perahu dari dalam air. Dan belasan orang berlompatan dari permukaan air sambil menyeret perahu mereka. Hebatnya, pemimpin mereka, seorang kakek yang rambutnya awut-awutan dan terdiri dari dua warna, meloncat sambil mengempit perahunya dengan kedua kaki, bagai orang menunggang kuda dan kini perahu itu mendarat dengan empuknya di atas batu karang, seolah-olah batu karang itu hanya kasur saja. Kian Li terkejut sekali. Orang ini pun kepandainya hebat, pikirnya. Namun sebelum hilang kagetnya, dia melihat bayangan hitam meluncur turun dari atas dan hampir saja pemuda ini berseru saking herannya. Dia mengenal benda itu, yang sama dengan burung Raja Wali Pulau Es benda yang meluncur itu, yang orang lain hanya kelihatan sebagai tanda hitam yang meluncur turun, dikenal oleh Kian Li sebagai seekor burung juga, burung yang besar sekali, akan tetapi bukan Raja Wali, melainkan Garuda yang agak berbeda dengan Raja Wali Pulau Es, akan tetapi sama besarnya. Dan ketika burung itu melayang setinggi pohon, tiba-tiba dari atas punggung burung itu melayang turun sesosok bayangan manusia dan dengan enaknya orang ini hinggap di atas batu karang di depan hiu pangcu. Kau boleh pergi suara itu merdu sekali, ditujukan kepada burung yang masih tetap melayang-layang dan burung itu memekik kegirangan, lalu terbang pergi. Ternyata dia adalah seorang gadis yang berpakaian serbah hitam yang luar biasa cantiknya, demikian cantiknya sampai hiu pangcu dan anak buahnya menjadi bengong. Dengan gerakan sembarangan gadis itu melayang pergi. Tampak sebuah tali yang panjang berwarna hitam meluncur turun dari burung itu dan kini tali itu tepat mengenai tangan si gadis dan melingkar-lingkar. Hiu pangcu dan anak buahnya makin terkejut. Ternyata benda itu bukan tali melainkan dua ekor ular hitam. Akan tetapi dua ekor ular yang panjang bukan main, sungguh pun besarnya hanya sebesar ibu jari kaki. Gadis itu menengok ke kanan-kiri dan pada saat sinar bulan menimpa wajahnya yang benar-benar luar biasa cantiknya itu, Sumatian Li terkejut dan berbisik lirih, ah, dia? Li yang ini kau berbisik, engkau kenal padanya, Kongcu? Tidak, eh, haha, rasanya sudah pernah melihatnya. Pini pun belum pernah jumpa, akan tetapi melihat burung itu dan ular-ular itu. Pini pernah mendengar Subo bercerita tentang ketua pulau neraka dan putrinya. Agaknya dialah puteri dari pulau neraka yang tadinya pini kira hanya dongeng belaka. Makin yakin kini hati kian Li. Tidak salah lagi, gadis itu adalah Hwe Ali. Puteri dari Hektiaw Lomo ketua pulau neraka. Ah, lima tahun tidak bertemu, kiranya Hwe Ali telah menjadi seorang gadis yang luar biasa, cantiknya dan juga lihainya. Namun kira gadis itu muncul, dan ular-ular itu membuat kian Li bergidik angeri. Kakek yang mengepalai rombongan perahu itu, setelah melompat turun dari atas batu karang dan meninggalkan perahunya di situ, cepat menghormat kepada Hilu Pangcu, agaknya tidak mempedulikan gadis yang baru turun dari burung Garuda tadi, dan tidak menyerahkan kartu undangan seperti yang lain-lain tadi. Akan tetapi pada saat yang hampir bersamaan, gadis itu pun sudah melemparkan kartu undangan itu ke arah Hilu Pangcu. Kartu undangannya berputar seperti hidup kemudian menyambar turun ke arah tangan Hilu Pangcu yang sedang diulur untuk menerima kartu undangan yang sedang diserahkan oleh kakek pemimpin rombongan perahu. Plak! Ah! Hilu Pangcu terkejut karena mendadak saja ada kartu undangan menimpa tangannya yang diulur dan berbareng dia menerima pula kartu undangan yang diserahkan oleh kakek itu. Kini kakek yang mengerutkan alisnya menyaksikan perbuatan nona itu, melangkah ke arah lubang terowongan, namun ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu nona cantik itu pun sudah mendahuluinya hendak memasuki lubang terowongan. Kiranya nona ini tidak mau didahului orang. Ah! Aku yang datang lebih dulu kakek itu menjadi penasaran dan kakinya menendang sebongkah batu besar yang berat sekali. Batu itu meluncur dan menghalang di depan si gadis cantik sehingga menutupi lubang. Berak! Gadis itu menggerakkan tangan kirinya ke arah batu dan batu sebesar perut kerbau hamil itu pecah berantakan. Dengan mata melotot, gadis itu pun menendang sebongkah batu besar yang langsung menyambar ke arah kakek itu. Kakek itu mendengus, bukan menyambut dengan tangan atau mengelak, melainkan menyambut dengan kepalanya. Duk batu karang besar itu kena disundul kepalanya dan lalu mencelap ke kiri, jauh sekali dan pecah berhamburan menimpa batu karang lain. Huh, hendak kulihat sampai di mana kerasnya kepalamu gadis itu sudah melangkah maju dan kakek itu pun dengan marah sudah siap menandinginya. Bocah tak tahu aturan bentaknya. Hilpangcu cepat-cepat melerai di antara mereka dan segera menjura. Harap jiwi suka menghabiskan perkara kecil ini di antara orang-orang sendiri. Nona, sahabat ini adalah Tia Tau Shingo, buaya sakti berkepala besi, dan bernama Tio Swilok, ketua Shingo Pang, perkumpulan buaya sakti. Dan saudara Tio, Nona ini mewakili lociampu Hek Tiaw Lomo dari Pulau Neraka. Oleh karena itu, harap saudara suka mengalah. Biarpun hatinya masih penasaran, tetapi mendengar nama Hek Tiaw Lomo, terkejut juga hati si kepala besi itu dan dia diam saja, namun matanya masih bersinar marah. Silakan, Nona, kata Hilpangcu. Sambil mendengus dan mengerling ke arah rombongan perahu itu, tak lupa tersenyum mengejek, Nona cantik jelita itu lalu memasuki pintu terowongan dan menghilang. Sombong, dasar bocah sombong Tio Siulok yang selamanya dihormat orang dan baru sekarang menerima perlakuan yang tidak menghormat, bersungut-sungut akan tetapi akhirnya dia masuk juga bersama anak buahnya. Melihat sikap Hek Tiaw Lomo, Kian Li menggeleng kepalanya dan menghela nafas panjang. Masih teringat dia betapa dahulu, dia terluka oleh senjata rahasia peledak dari siluman kucing Maus Lao Moli yang menjadi bibir guru gadis itu sendiri, kemudian dia telah diselamatkan, disembunyikan dan diobati oleh seorang gadis cilik yang jenaka dan cerdik. Gadis cilik itu adalah Wee Eli yang kini telah menjadi seorang gadis dewasa, akan tetapi masih saja belum hilang sifatnya seperti kanak-kanak yang bengal dan suka menggoda orang. Namun dia harus mengakui bahwa gadis itu sekarang sangat lihai. Pukulannya yang menghancurkan batu tadi benar-benar mengejutkan dan mengerikan. Kini agaknya para tamu telah datang semua, atau demikian persangkaan Hiu Pangcu karena buktinya dia meninggalkan tempat itu dan masuk melalui terowongan sambil meninggalkan pesan kepada belasan orang anak buahnya agar suka berjaga di situ kalau-kalau masih ada tamu yang datang terlambat. Kalau kalian sudah mendengar tanda dari bawah, barulah kalian semua masuk dan tutup pintu terowongan, demikian pesan Pangcu kedua dari Wongho Kui Li Yong Pang itu kepada para anak buahnya yang berjumlah 12 orang. Baik, jangan khawatir, Ji Pangcu jawab seorang di antara mereka yang kumisnya kecil panjang berjuntai ke bawah lucu sekali. Agaknya si kumis panjang ini adalah kepala regu penjaga itu. Kian Li melihat kesempatan baik ini, kemudian berbisik kepada Liang Winiko itu yang mengangguk-angguk. Kian Li lalu mengambil beberapa butir batu kerikil kecil dan menggunakan jari tangannya menyentil sebutir batu kerikil ke arah si ku seorang penjaga yang berdiri dekat kepala regu kumis panjang itu, pada saat si kumis panjang sedang membetulkan sepatunya. Batu kerikil itu tepat menotok si ku si penjaga dan otomatis lengannya bergerak ke depan. Plak tanpa dapat dicegah lagi tangannya memukul ke depan dan mengenai kepala si kumis panjang. Eh, setan, kau berani menempiling kepalaku, eh si penjaga tak dapat menjawab karena dia sendiri tidak mengerti mengapa tangannya secara tiba-tiba tanpa dapat dikendalikannya lagi tadi bergerak menampar kepala si kumis di depannya itu. Si kumis panjang marah dan mengayun tangannya menampar pipi bawahannya. Blok. Pipi yang digablok itu menjadi merah, akan tetapi anehnya, pada saat pipinya digablok, penjaga itu mengerahkan kaki kanannya ke depan, padahal bukan niatnya demikian. Ternyata Tian Li telah menyentil sebutir kerikil lain yang mengenai sambungan lutut penjaga itu sehingga secara otomatis kakinya menendang ke depan. Ngek kebetulan sekali gerakan kaki itu membuat lutut si penjaga menghantam selangkangan si kepala penjaga berkumis panjang. Aduh si kumis panjang menggunakan tangan kiri mendekap selangkangannya dan meringis kesakitan, marahnya bukan kepalang dan dengan tangan kiri mendekap selangkangan sambil terpincang-pincang, dia menggunakan tangan kanannya secara serabutan memukuli penjaga itu. Seorang penjaga lain yang menyaksikan perkelahian ini cepat meloncat untuk melerai. Akan tetapi selagi dia meloncat, sebutir kerikil menyambar dan mengenai punggungnya. Seketika tubuhnya menjadi lemas, dia kehilangan tenaganya dan tanpa dapat dicegah lagi dia menubruk si kepala penjaga yang sedang marah. Beres! Eh haha, keparat! Kalian mengeroyok! Pemberontakan kepala penjaga itu kini menjadi marah sekali dan dia mengamuk, setiap ada anak buahnya mendekat tentu dipukulnya karena dia menyangka bahwa mereka itu hendak mengeroyoknya. Kacau balau di depan pintu terowongan itu. Semua penjaga berusaha menenangkan si kepala penjaga yang mereka sangka kemasukan roh jahat. Dan karena keributan ini, mereka sama sekali tidak melihat betapa ada dua sosok bayangan yang amat cepat gerakannya telah berkelebat menyelingap masuk ke dalam lubang terowongan itu tanpa memperlihatkan kartu undangan. Kian Li dan Liang Winiko berjalan memasuki terowongan dengan cepat, namun dengan hati-hati sekali. Lorong terowongan itu menurun dan agak gelap karena hanya diterangi oleh lampu-lampu minyak yang dipasang di sepanjang dinding terowongan. Setiap 10 meter terdapat seorang penjaga yang berdiri dengan tombak di tangan. Penjaga pertama yang mendengar ada keributan di luar, lupa akan tugasnya memeriksa kartu undangan. Apakah yang terjadi di luar tanyanya? Di luar ada pemberontakan. Cepat saudara keluar kata Kian Li. Penjaga itu terkejut dan cepat berlari keluar. Kian Li dan Liang Winiko terus saja berjalan masuk. Kepada penjaga kedua dan ketiga, Kian Li berhasil menarik perhatian mereka dengan berita pemberontakan itu sehingga mereka pun bergegas berlari keluar menyerep tombak mereka. Akan tetapi penjaga keempat yang berada di sebuah tikungan, menghardik, harap Jiwi perlihatkan kartu undangan Jiwi penjaga ini agaknya sudah merasa kesal berjaga terus di situ, maka biarpun sikapnya masih menghormat namun suaranya sudah tidak ramah lagi terhadap para tamu. Kian Li pura-pura merogoh saku dan mendekati penjaga itu. Tangannya keluar dari saku bukan untuk menyerahkan kartu undangan, melainkan untuk bergerak cepat sekali menotok sehingga penjaga itu roboh sebelum sempat berteriak. Kian Li dan Li yang winiko terus masuk makin dalam dan kini para penjaga makin berkurang, jarak penjaga makin jauh sehingga mudah bagi Kian Li untuk merobohkan setiap orang penjaga tanpa ada yang mengetahuinya. Akhirnya mereka keluar dari terowongan dan tiba di tempat terbuka, di lembah itu yang ternyata penuh dengan bangunan ruang-rumah yang dibagi menjadi dua kelompok, dipisahkan oleh sebuah lapangan yang luas yang terletak di tengah-tengah. Kian Li dan Li yang winiko menyelinap di antara bangunan-bangunan itu sambil memeriksa keadaan dengan hati-hati sekali. Dengan isyarat tangannya, Kian Li mengajak nikau tua itu untuk meloncat naik ke atas wuungan sebuah bangunan besar dan dari atas wuungan ini mereka mengintai. Sinar bulan cukup terang sehingga mereka dapat meneliti keadaan di lembah itu. Kelompok bangunan di sebelah kiri terdiri dari ruang-rumah biasa dengan kebun-kebun yang rimbon dan subur, di mana selain terdapat banyak pohon-pohon yang berbuah, juga terdapat sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Akan tetapi kelompok kedua yang berada di sebelah kanan itu sangat aneh bentuknya. Rumah-rumah di kelompok ini bangunannya seperti tempurung yang tertelungkup dan tidak nampak pintu atau jendela biasa, hanya kelihatan sebuah lubang yang agaknya merupakan pintu. Anehnya, di sekitar rumah-rumah luar biasa ini tidak terdapat sebatang pun pohon atau tumbuh-tumbuhan. Bahkan tanahnya kelihatan putih kering ditimpa sinar bulan, retak-retak seperti tanah kapur. Dari wuungan itu nampak para tamu berkumpul di lapangan, yaitu lapangan luas di antara dua kelompok rumah itu. Selain penerangan yang didapat dari sinar bulan, juga di situ dipasangi banyak lampu dan lentera besar sehingga cuaca cukup terang. Para tamu yang banyak juga jumlahnya telah berkumpul di situ, duduk di kursi yang diatur menjadi lingkaran besar yang kesemuanya menghadap ke tengah lapangan di mana terdapat semacam panggung yang menjadi tempat duduk pihak cuan rumah dan para tamu kehormatan. Kian Li mencari-cari dengan pandang matanya, akan tetapi dia tidak menemukan Cui Lan dan Hok Tai Jain di antara para tamu. Kembali dia memandang ke arah panggung dan melihat Hiu Pang Chu dan beberapa orang lain yang tidak dikenalnya. Banyak orang aneh di situ, di antaranya terdapat seorang yang bertubuh tinggi tegap, usianya tidak lebih dari 30 tahun, kulitnya gelap coklat, hidungnya mancung agak melengkung dan matanya cekung ke dalam, alisnya tebal, dan jelas bahwa dia bukanlah orang hot asli, melainkan ada miripnya dengan orang India. Di belakangnya duduk banyak pengawalnya, rata-rata bertubuh tinggi dan lengannya berbulu. Kian Li menduga bahwa mereka ini tentu orang-orang Nepal, melihat dari pakaian dan juga sorban mereka. Hanya orang muda berpakaian indah di depan itulah yang tidak bersorban. Selain mereka, masih banyak terdapat orang-orang aneh yang dilihatnya tadi memasuki terowongan. Dengan hati-hati Kian Li lalu mengajak Liang Winiko turun dan mempergunakan kesempatan selagi para tamu masih hilir mudik karena agaknya pertemuan itu belum dimulai, untuk menyelingap masuk di antara para tamu dan memilih tempat duduk di bagian para tamu perorangan yang tidak merupakan rombongan. Dengan demikian, maka mereka bercampur dengan tamu-tamu yang tidak saling mengenal sehingga mereka pun tidak menarik perhatian, sungguh pun ada beberapa orang di antara mereka yang memandang ke arah Liang Winiko dengan curiga. Namun Liang Winiko yang sudah berpengalaman itu maklum bahwa dia menghadiri pertemuan orang-orang dari golongan hitam, maka sengaja dia tersenyum-senyum dan memasang muka bengis, sehingga semua orang menduga bahwa dia pun seorang anggota kaum sesat yang bersembunyi di balik kedok Nikou. Dia dan Kian Li lalu menanti dengan hati berdebar, tidak tahu apa yang akan terjadi dan mengapa demikian banyaknya tokoh-tokoh lihai dari golongan hitam berkumpul di situ. Akan tetapi yang dicari-cari oleh Kian Li sejak tadi adalah Cui Lan dan Hok Tai Jain dan selagi dia menduga-duga di mana kiranya dua orang itu ditahan, tiba-tiba terdengar bunyi canang dipukul di tengah-tengah lapangan itu. Semua orang memperhatikan ke tengah lapangan karena bunyi canang itu menandakan bahwa pertemuan mulai dibuka. Bulan bersinar terang tanpa halangan awan, menimpa muka semua tamu yang diangkat memandang ke arah panggung untuk menanti siapa yang akan muncul sebagai pembuka acara dan terutama sekali untuk melihat wajah cuan rumah. Tiada seorang pun di antara para tamu itu yang pernah bertemu dengan Ketua Wong Ha Kui Li Long Pang, Sungguh pun mereka semua telah mendengar bahwa Ketua itu adalah seorang yang luar biasa lihainya, seorang aneh yang baru kurang lebih dua tahun ini menjadi Ketua Kui Li Long Pang. Padinya, Ketua dari Kui Li Long Pang adalah Kiu Pang Chu itulah. Akan tetapi semenjak munculnya tokoh aneh yang berilmu tinggi itu bersama belasan orang anak buahnya yang rata-rata juga berilmu tinggi, Kiu selalu menggabungkan diri dan tokoh luar biasa itu diangkat menjadi Ketua pertama sedangkan dia sendiri cukup puas menjadi Ketua kedua saja. Maka kini semua tamu ingin sekali melihat bagaimana macamnya Ketua yang kabarnya merupakan seorang tokoh luar biasa itu. Tetapi ternyata yang bangkit berdiri dari kursinya dan kini berjalan ke tengah panggung adalah Kiu Se atau Kiu Pang Chu sendiri. Setelah menjurah keempat penjuru, memberi hormat kepada semua tamu kehormatan yang duduk di panggung, Kiu Pang Chu lalu berkata, Kui sekalian yang terhormat. Pertama-tama atas nama Pang Chu kami dan seluruh perkumpulan Kui Li Long Pang, Kami mengaturkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Cui sekalian. Sebelum maksud undangan kami kepada Cui kami bentangkan secara jelas, Lebih dahulu kami ingin memperkenalkan perkumpulan kami kepada Cui. Selanjutnya, dengan suara lantang Hiu Pang Chu lalu memperkenalkan perkumpulannya, Betapa dua tahun yang lalu perkumpulannya menjadi makin kuat setelah memperoleh seorang ketua baru yang amat sakti. Betapa kemudian rombongan dari Gunung Cemara, Perkumpulan wanita Hiu Pang menjadi iri dan timbul bentrokan di antara mereka sehingga terjadi pertempuran besar. Karena munculnya seorang tokoh rahasia yang hanya kami kenal dengan sebutan siluman kecil, Pertempuran itu dapat dihentikan dan ketua kami berkenan mengampuni Hiu Pang. Akan tetapi akhir-akhir ini mereka kembali mencari gara-gara dengan mencoba untuk merebut mangsa kami, Yaitu harta pusaka dari keluarga Jenderal Kau Liang yang mengundurkan diri, Kembali Kiusa menceritakan lagi semua peristiwa mengenai perebutan harta pusaka keluarga Jenderal Kau itu. Gara-gara ikut campurnya pihak Heeng Pang yang hendak merebut mangsa kami, Maka semua usaha menjadi gagal dan baru-baru ini kami telah mengirim pasukan untuk menghukum Heeng Pang dan membakar tempat mereka. Betapapun juga, mangsa kami itu telah lolos dan harta pusaka itu lenyap tanpa bekas. Kami dan Heeng Pang yang bentrok sendiri tidak ada yang mendapatkannya. Hai hai hik suara tertawa merdu seorang wanita itu memecahkan kesunyian sehingga terdengar jelas sekali. Semua orang menengok ke arah suara ini, juga Hiu Pangcu dengan alis berkerut menoleh ke arah gadis cantik jelita yang berpakaian serba merah muda itu, Karena yang tertawa adalah gadis cantik ini. Biarpun dia sudah tidak tertawa lagi, akan tetapi gadis ini masih menutupi mulutnya dengan tangan, Dan matanya berseri menahan kegelian hatinya.